Petugas bea dan cukai kantor wilayah Jakarta, Rabu 6 Juni berhasil mengungkap peredaran pita cukai ipor palsu sebanyak 60 ribu keping senilai 5,85 miliar rupiah. Petugas juga mengamankan pemiliknya LMK alias ADR di kawasan Jalan Benyamin Sueb, Jamatan Pademangan, Jakarta Utara. Menurut Hatta, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi warga. Setelah dilakukan penyidikan selama 2 bulan, akhirnya petugas berhasil mengamankan tersangka. Hatta mengatakan, lamanya penangkapan karena keberadaan tersangka yang kerap berpindah-pindah tempat. Kepada petugas, tersangka mengaku hanya mengedarkan dan bukan pembuatnya. Namun, petugas akan terus menyelidiki hingga ke tempat percetakannya. Tersangka dijerat undang-undang tentang cukai dengan ancaman 8 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Dini Jainudin, Poskota TV melaporkan.